Jauh mana keterangan dan proses hukum ini membantu KPK mengusut keterlibatan pihak lain, terutama dua nama yang disebut, yaitu Mekeng dan juga Jonan. Baik, Maaf, Yani. Tentu setelah penahanannya dari tersangka SMP ini sampai dengan nanti tanggal 25 April, tim penyidik KPK akan terus melakukan penyidikan dengan memandil dan pemerintah sebelah saksi. Tentunya, karena saat ini sisi yang sudah diperiksa juga sudah ada sebenarnya, ada 35 orang, tentu informasi dan data telah dimiliki oleh tim penyidik KPK. Oleh karena itu, tentu di samping nanti memeriksa juga tersangka SMP untuk menggali lebih jauh terkait beberapa hal, di antaranya adalah bagaimana kegugian jugaan pemberian sejuta uang, yang sudah disebutkan kemarin ada sekitar 5 miliar rupiah kepada penyelenggara negara, ke Eni Maulani Saragi dalam rangka untuk mengurus terminasi kontrak karya Batu Barak antara PT. AKT dengan SDM gitu ya. Ada beberapa hal yang nanti akan diperdalam, ya terkait juga hal yang penting adalah bagaimana kemudian SMT ini menjadi DPO ya, DPO KPK yang hampir satu tahun ini Pak Abiani. Saya kira ini juga nanti akan digali lebih lanjut ke mana kemudian yang persangkutan selama ini, apakah kemudian juga ada pihak-pihak lain yang turut menyemukan yang persangkutan misalnya, tentu di beberapa kasus dan perkara yang beberapa waktu lalu KPK berhasil menangkap DPO-nya ya, antara lain adalah Pak NHD dan kawan-kawan, ada tiga orang. Sebelumnya tetapkan sebagai DPO kemudian ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada pihak yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan bukti yang cukup, yaitu tersangka FBA yang kemudian diterapkan pasal 21, yaitu kesengajaan untuk menghalangi proses penyelidikan dengan menghalangi DPO yang sedang dicari oleh KPK, ataupun bisa dikembangkan lebih lanjut dalam perkara ini juga, jika ada kemudian pihak-pihak yang sengaja tahu tapi kemudian tidak memberitahu kepada aparat agar hukum, karena sekali lagi KPK sudah mempublikasikan secara umum DPO atas nama tersangka SNP ini. Mas Ali Fikir, sejauh mana KPK akan membuka ruang untuk menawarkan Justice Collaborator kepada Samintan, mengingat dia adalah pihak penyuap dalam kasus ini, apakah terbuka untuk pemberian peran atau pemberian Justice Collaborator kepada Samintan? Tentu nanti akan melihat lebih dahulu ya Mbak Afiani, karena tersangka kan nanti akan dilakukan pemeriksaan, dan sesuai dengan hukum acaranya kan harus didampingi oleh penasihat hukumnya yang ditunjuk oleh yang tersangkutan. Kita lihat nanti keterangan yang bersangkutan seperti apa gitu ya, apakah kemudian kooperatif menerangkan dengan fakta-fakta yang ada setelah dikonfirmasi dari data dan informasi yang KPK miliki, kemudian juga apakah membuka pihak lain misalnya, yang kemudian turut serta di dalam dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggaraan negara ini, ataupun ada pihak lain yang turut membantu di dalam proses pemberian sejumlah uang kepada penyelenggaraan negara ini, sehingga perbuatan adanya pemberian dan penerimaan ini selesai gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!